Kita mulai informasi pertama dari ND. Saudara ratusan penumpang tujuan kupang terpaksa harus tertahan di Bandara Aerobusman ND menyusul cuaca buruk yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Lebih dari 200 calon penumpang dari 3 maskapai penerbangan terpaksa harus tertahan di Bandara Aerobusman ND menyusul terjadinya cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten ND selama beberapa hari terakhir. Hal ini membuat jarak pandang di Bandara setempat menjadi sangat dekat. Tiga pesawat yang hendak mendarat di Bandara Aerobusman ND namun membatalkan penerbangannya adalah Garuda, Wings Air, dan Transnusa. Sebagian calon penumpang ini terpaksa beralih ke kota Maumere untuk selanjutnya melanjutkan penerbangan mereka dari Bandara Franseda Maumere. Alasan utama ya faktor cuaca, cuaca hari ini membangun pura-pura sahabat. Sehingga penerbangan tadi Garuda harusnya ke Tupang. Tadi pagi dibilai, sempat dibilai dulu beberapa jam, kemudian cancel flight. Ini menunggu sampai kapan ya? Kita dibalikin duitnya, dicari alternatif, tapi kita lewat Maumere. Akibat cuaca buruk ini, maskapai Garuda dan Wings Air sempat membatalkan penerbangan ke ND selama dua hari. Akibatnya, tidak saja calon penumpang di ND yang tertahan, namun para penumpang dari Labuan Bajo serta Kupang pun terpaksa membatalkan rencana perjalanan mereka. Yohanes Rete, Kompas TV, ND, Nusa Tenggara Timur